Intro Oke romenasan, welcome back to home channel lagi ya Kali ini seperti biasa Gue akan membawakan alur cita anime lagi Lebih tepatnya episode ke-8 dari anime Yusaya Memas Bagi nakama sekalian yang belum lihat episode pertama sampai ke-7 Alangkah lebih baiknya untuk melihatnya terlebih dahulu Dan tidak lupa pula buat yang belum menekan tombol subscribe Agar menekannya terlebih dahulu Supaya kalian tidak ketinggalan alur cita anime lainnya Jadi daripada berlama-lama lagi, mari kita mulai alur citanya Let's go Scene awal memperlihatkan Leo yang tengah membaca sebuah buku Yang kemudian Seseorang mengetuk pintunya Yang ternyata Sutina lah yang masuk Sutina hanya memberitahu Bahwa hari itu akan ada pertemuan seperti biasanya Sutina juga menambahkan Bahwa Leo akan diangkat menjadi seorang petinggi Sutina kemudian bertanya Mengenai cerita Mernes sebelumnya Yang berkata Alasan Leo bergabung dengan pasukan iblis adalah sebuah kebohongan Leo hanya tersenyum Dan berkata bahwa hal tersebut akan dibicarakan ketika pertemuan nanti Leo pun berkata Bahwa dirinya tidak akan menyianati Echidna dan yang lain Sutina pun berkata Bahwa dirinya akan memberikan aba-aba Ketika Leo akan membongkar identitasnya Dan Sutina khawatir Dengan Leo Bila membuat Echidna marah Sutina melihat buku yang dipegang oleh Leo Leo hanya berkata Dirinya merasa ingin membaca buku tersebut Buku berjudul Ebrat Sang Perantara Sutina berkata Bahwa Echidna juga sering membaca buku yang sama Leo yang terlihat merenung Sesaat setelahnya Sutina bertanya pada Leo Apakah menurutnya Mereka akan mampu mendapatkan buku pertapa Leo pun meyakinkan Sutina Selama ada dirinya Pasti akan ada cara Sutina terlihat lega mendengar hal tersebut Sutina pun berkata Bahwa hanya akan memanggil Leo Bila persiapannya telah selesai Setelahnya Leo kemudian memandang cover buku tersebut Dan berkata Bahwa gambarannya sangatlah berbeda Leo pun mengingat masa lalu Masa dimana dirinya bertemu dengan seekor iblis merah Leo saat itu Tengah menodongkan sebuah pedang pada iblis tersebut Iblis tersebut adalah iblis dari Ras Im Dan dirinya berkata Bahwa ia tak tahu dengan iblis lainnya Tapi mereka Ras Im ingin bersikap baik Im tersebut berkata Dirinya telah muak terus menerus melihat perang di dunia iblis Setelahnya Leo bertanya Untuk apa iblis tersebut kesana Im tersebut menjawab Bahwa eksperimen Raja Iblis secara tidak sengaja Telah membuka sebuah portal Yaitu lubang penghubung dunia manusia dan iblis Im tersebut hanya mendengar Bahwa dunia manusia lebih nyaman dari dunia iblis Dan berkata Bahwa dirinya hanya ingin melihat dan penasaran Leo yang terlihat tidak pahampun Sang iblis pun memberitahu Mengenai cara para iblis untuk memasuki portalnya Sang iblis berkata Bahwa ia sangat tertarik dengan dunia manusia Dan yang terpenting adalah sebuah kedamaian Namun Leo berkata Bahwa dunia manusia menjadi hancur disebabkan oleh para iblis Dan Im tersebut menekankan Bahwa dirinya ingin hidup berdampingan Leo dengan wajah datarnya bertanya Apakah pimpinan iblis tidak menengahi peperangan Dan Im tersebut justru menghina pimpinannya yang bernama Belial Ia berkata Bahwa Belial selalu menyelesaikan masalah dengan kekerasan Leo yang menyebutkan nama Belial dengan nada bertanya Im tersebut menyebutkan Bahwa Belial adalah seorang Raja Iblis Dan Leo pun berkata Bahwa nama tersebut pernah tercatat di dunia manusia Im tersebut terlihat ketakutan Karena melihat wajah Leo yang datar Dan ia bertanya Apakah ceritanya membosankan Sesaat kemudian Leo berkata bahwa ceritanya sangat berguna Ia pun berterima kasih Dan mengajak iblis tersebut untuk jalan-jalan Ketika berjalan Leo bertanya Mengenai alasan Belial membuka portal penghubung Im tersebut hanya bisa menjawab Bahwa mereka awalnya tidak berniat melakukan invasi Dan bercerita Mengenai konflik yang terjadi di dunia iblis Ia memperhubungkan sumber daya yang terbatas Kemudian Belial membuka portal di pulau kosong dunia manusia Dan berniatan untuk pindah ke sana Leo menimpanya Dengan berkata Bahwa portal tersebut justru terbuka di pusat Tokyo Im tersebut juga terkejut Karena fakta tersebut Ia menambahkan Bahwa penyebab kekerasan yang terjadi Diawali oleh ras ogre dan gol yang barbar Karena ras barbar tersebutlah Dunia manusia menjadi medan perang Im tersebut yang panik dan ingin segera kembali Namun sayangnya Portal penghubung mereka tiba-tiba tertutup Singkat cerita Im tersebut kemudian berkata Dirinya telah pasrah Dan menyesali tentang dunia manusia yang katanya Ada matahari hangat Juga padang hijau Namun Ia justru menemui peperangan yang menyebabkan dunia abu-abu Ia pun pasrah untuk Leo membunuhnya Namun Leo justru menyarungkan pedangnya Dan justru berterima kasih Atas informasi penting yang ia terima Sang iblis pun bingung Ditambahkan oleh Leo Bahwa mereka telah mendekati pasukan penahanan Im tersebut Terlihat sangat terkejut Dan berkata Bahwa Leo berbeda dari manusia biasanya Im tersebut pun mengingat Leo yang dengan mudahnya menebas para iblis Dan berkesimpulan Bahwa Leo adalah monster yang bukan manusia Ataupun ras iblis Leo kemudian berkata Bahwa Im tersebut adalah iblis yang bisa diajak bicara Dirinya akan meminta komandannya Untuk mencarikan rumah di Suwaka Sinjuku Dikarenakan iblis tersebut yang menanyakan nama Leo Membuat Leo terhenti Dan memandang sang iblis Im tersebut pun bertanya kembali Bahwa Leo pasti memiliki nama Leo pun terlihat sangat senang Karena Im tersebut adalah iblis pertama Yang menanyakan namanya Im tersebut terkejut Karena melihat Leo yang tersenyum Yang kemudian Ia berkata Bahwa dengan mengatakan namanya pada orang lain Akan menjadi bukti Bahwa dirinya pernah hidup di dunia Meski tubuhnya telah tiada Selama namanya masih diingat Maka dirinya belum benar-benar mati Leo pun terlihat tidak paham Setelahnya Iblis tersebut menyebutkan namanya Yang ternyata Nama Im tersebut adalah Eibrat Leo pun memperkenalkan dirinya Sebagai senjata biologis Anti iblis Demon Heart Series Zero Five Nomor seri DH05 Leo Leo yang telah bercerita Tentang kondisinya Yang merupakan salah satu Dari dua belas senjata biologis Dan berkata Bahwa dirinya diciptakan Hanya untuk melawan para iblis Dan melindungi umat manusia Eibrat pun merasa kasihan pada Leo Leo yang tidak paham Mengenai Eibrat yang merasa kasihan padanya Leo pun memandang Eibrat dan memuji Eibrat dengan beberapa kata pujian Namun Ia tidak memahami beberapa katanya Leo pun bertanya Mengapa Eibrat merasa kasihan padanya Eibrat kemudian berkata Dirinya jadi kasihan ketika membayangkan Semua masalah yang akan Leo hadapi Dan berkata Bahwa ketika perang telah usai Apakah Leo akan menjadi seorang kapten kesatria di suatu negeri Namun Leo menjawabnya dengan berkata Dilarang memihak satu golongan ataupun negara tertentu Eibrat pun telah menduga Leo akan berkata hal demikian Ia pun mengajak Leo untuk duduk sebentar Singkat cerita Karena Eibrat yang mencemaskan Leo Leo pun terheran Dengan hal tersebut Eibrat pun yakin Bahwa dunia yang akan kembali damai Adalah dunia yang jahat untuk Leo Eibrat pun mengatakan Bahwa Leo akan berulang kali bimbang Dan merasa tidak berguna di dunia tersebut Dan ia bertanya Mengenai Leo yang dapat hidup selamanya Leo pun hanya mengiakannya Dan Eibrat melanjutkan Bahwa kematian adalah pembebasan Mau itu bahagia ataupun menderita Semua akan berakhir mati dan dikubur Dan Leo juga berkata Maksud dari perkataan Eibrat adalah Bahwa Leo Akan meninggalkan zaman-zaman Dimana dirinya berjasa untuk umat manusia Dan akan tetap hidup selamanya Leo pun bertanya Mengenai Bila ada perang lagi Maka dirinya akan berguna kembali Eibrat pun mengiakkan pernyataan Leo Namun Dengan begitu Leo akan mendapatkan arti hidupnya lagi Dan ketika usai Dirinya akan kembali kehilangannya Yang dimaksud dari Eibrat Ternyata adalah Leo yang tak akan pernah Menemukan rasa damai Leo pun memikirkan perkataan Eibrat Dan berkata Jika waktunya tiba Dirinya akan mempertanyakan kebenaran jalan hidupnya Itu pun Jika Leo tidak akan mati dalam perang tersebut Leo pun mengakui Bahwa diri antara demon heart series lainnya Dirinya lah yang paling lemah Dan menambahkan Bahwa dirinya mungkin akan mati Sebelum mencapai kemanusiaannya Sontak saja Membuat Eibrat terkejut Karena Leo adalah yang terlemah Leo pun membenarkannya Dan karena hal tersebutlah Dirinya mengumpulkan pengalaman di garis belakang Eibrat pun merespon perkataan Leo Tentang dirinya yang akan segera mati Oleh karenanya Dirinya tak perlu mencemaskan masa depannya Leo pun berkata Bahwa Eibrat bisa tenang Karena hal yang takuti oleh Eibrat Tidak akan terjadi Eibrat pun mendualkan Leo Supaya tidak menjadi abadi Leo yang berterima kasih Yang ternyata Harapan Eibrat barusan adalah sebuah kebohongan Eibrat yang telah dijemput oleh pasukan penahanan Setelahnya Eibrat berkata Dirinya akan hidup selamanya di dunia manusia Ia berimpian Untuk menciptakan dunia Dimana iblis dan manusia dapat hidup berdampingan Dan akan terus berteriak Untuk menghentikan perang juga hidup dalam kedamaian Eibrat pun meminta Leo Untuk terus mengingat namanya Ketika dirinya telah menjembatani Perdamaian manusia dan iblis Namun Belum selesai bicara Pasukan penahanan menghampirinya Leo yang berniat meninggalkan tempat Namun Eibrat memanggil namanya Eibrat pun meminta Leo Jangan memaksakan dirinya Jika Leo terluka parah Ia memintanya untuk langsung pergi Sembari diangkut oleh pasukan penahan Ia terus melontarkan perkataan untuk Leo Eibrat berkata Bahwa dirinya akan mengingat nama Leo Maka dari itu Leo juga harus mengingat namanya Eibrat yang telah dibawa pergi Leo yang mengatakan dalam hatinya Bahwa dirinya tidak paham semua perkataan Eibrat Namun Ia terus menyimpannya dalam ingatannya Leo pun mulai memikirkan Maksud dari tiap perkataan Eibrat sebelumnya Dan dirinya pun tersenyum setelahnya Gilas balik pun selesai Leo terlihat telah siap Dan terlihat telah dipandu oleh Bawahan Sutina Untuk ke ruang pertemuan Leo pun memasuki ruangan Dan berkata dalam hatinya Dirinya yakin Bahwa Echitna dan yang lain dapat dipercaya Dan ia berniat untuk membongkarnya saat itu Sembari menunduk Dan memandang ke arah ratunya Ia berkata dalam hati Bahwa ia akan mengatakan Tujuan sebenarnya bergabung dengan pasukan iblis Dan berakhirlah Alur cita anime Yu Saya memas episode ke-8 Seperti biasa Gue akan memberikan komentar Dan rating untuk episode kali ini Akhirnya setelah sekian lama Kita dapat mengetahui Identitas Leo yang sebenarnya Dan pastinya Banyak yang sadar Ebrat yang ada dalam buku Dalam sebuah kisah kuno Di masa lalu Merupakan Ebrat yang ditemui oleh Leo juga Jujur Gue nonton episode ini Hampir membuat gue terharu Karena Ebrat meskipun seorang iblis Namun dirinya mengkhawatirkan Leo Yang merupakan makhluk abadi Untuk itu Gue akan memberikan rating 8,5 per 10 Untuk episode kali ini Sekian dulu Alur cita anime dari gue Terima kasih yang telah menonton Hingga lagi video Dan sampai jumpa Di episode ke-9 Dan anime Yusayame mas minggu depan Bye-bye Sine Sine Beam Sine Beam Sine Beam